Sebuah ekspresi budaya yang dalam bahasa gereja disebut dengan inkulturasi, inilah gereja di paroki sumbul. Berjumpa lagi saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada, sekarang saya berada di paroki sumbul, ini berada di Kuskupan Agung Medan. Saya membawa buku petunjuk dari Kuskupan Agung Medan tahun 2023, apa kira-kira yang terdata di sini berhubungan dengan gereja paroki sumbul. Anda lihat yang berada di belakang saya ini, ini salah satu gereja atau gereja pertama dengan budaya pakpak yang dibangun oleh seorang misionaris karmel, Romo Antoni Seri. Orang sering katakan bahwa gereja tanpa inkulturasi akan menjadi asing. Nah, inkulturasi menjadi penting ketika gereja mau berada di suatu tempat sehingga dia tidak berjarak dengan orang-orang di tempat itu. Nah, Pastor Antoni Seri sebagai misionaris karmel yang bertugas di paroki, saat itu masih paroki Sidi Kalang. Ini pecahan dari paroki Sidi Kalang. Kemudian dalam perjalanan waktu mendirikan satu gereja, supaya lebih bagus saya tunjuk, satu gereja dengan gaya rumah adat di tempat ini. Beliau melihat bahwa inkulturasi menjadi sangat penting dalam karya pewartaan atau pastoral. Nah, apa sebenarnya data atau data-data yang bisa kita ketahui dari buku ini berhubungan dengan paroki Sumbul? Di sini dikatakan pelindung paroki ini adalah Beato Dionysius. Kita tahu, Dionysius itu seorang imam karmel yang terbunuh di Aceh bersama dengan Redemptus. Lalu, itu pelindungnya, pelindung paroki ini adalah Dionysius. Lalu, didirikan pada tahun 1967 sebelumnya bergabung dengan paroki Sidi Kalang dan Paromil. Ini beralamat di Jalan Sisingamanggaraja atas nomor 37 Sumbul. Saudara-saudari terkasih, juga di sini dicatat tentang jumlah stasi sampai dengan data sampai dengan tahun 2023. Ada terdiri dari 39 stasi. Dan ada tiga orang pastor karmel yang bertugas di tempat ini. Ada Romo Gunawan, ada Romo Luciano, dan Romo Doni Malau. Kebetulan sekarang saya bertemu dengan pastor paroki, ada di tempat, dan mantan VKP yang pernah bertugas di sini. Dan kita bisa bertanya pada dua orang tua ini. Total umat di sini itu berapa? Total umat persisnya saya nggak tahu, tapi 11 ribu lah. 11 ribu jiwa. Kalau total stasi itu apa seperti di buku atau di buku tadi 39 mau saya lihat? Itu 2023? Sebenarnya 41. 41. 41. Karena kali lalu 43, lalu dimekarkan dua. Stasi satu menjadi paroki ikut paroki Simalupuk, dan satu lagi paroki Silalahi, pemekaran ke sana. Ini kan gereja kita, ini kan gereja yang sangat unik ya. Itu dari sejarah saya melihat bahwa Romo Seri yang membangun, Antoni Seri. Kapasitas tampungnya berapa, Ma? Kalau tampung penuh 200-an saya kira. 200. 200. Itu pun sesak-sesakan ya. Duduk di bawah lagi sehingga nyampe di bawah. Anak-anak. Bisa, bisa, bisa. Kalau dibaksakan 200 lah. Nah sekarang kita beralih ke, ini mantan fikirnya disini. Apa yang bisa dikatakan soal inkulturasi? Ada berapa gereja sih sebenarnya yang warna inkulturasi-nya tinggi? Yang pertama, di kevikepan ini hanya satunya. Hanya ini saja? Iya. Gereja Pakpak ini, model Pakpak. Tetapi kalau sekarang kan kevikepan itu ada dua, Sidikalang dan Kabanjai. Kabanjai itu karu. Lalu tambah lagi Budaya Toba itu ada di Pangururan. Baik, para saudara, ini dua Romo ini berasal dari Pulau Jawa. Nah kita mau bertanya pada mereka, pasti ada tantangan tersendiri soal bahasa. Misalnya disini, itu apakah ada misa khusus bahasa disini? Iya, selalu bahasa daerah disini. Jadi berarti Romo ya, bahasa daerah disini ya lumayan lah. Bahasa daerah, iya. Terutama saya pandai kalau membohongi orang dan memarahi orang. Lalu-lalu ini, Ma. Sudah berapa tahun, Ma? Saya baru empat tahun disini. Empat tahun. Baru empat tahun. Empat tahun disini, di Sumbul ini. Kalau Romo Ipong sudah berapa tahun? Dulu 1991 sampai 1996 pernah di Parungil. Itu berarti lima tahun. Lalu yang era kedua ini, tahun 2015 sampai sekarang. Nah, ini agak berbeda disini kan. Disini pak-pak, tetapi kenyataannya tobalah yang banyak orang. Bahasanya. Bahasanya tobalah. Bahasanya tobalah. Ada yang dari Karu, dari Toba, dari Simanglungun dan sebagainya. Akhirnya ya, ada yang bahasa Indonesia atau ya bahasa Toba itu seperti bahasa yang merangkum untuk semuanya bisa mengerti. Tapi seperti daerah Kabanjahe, itu ya bahasa Karu. Toba jarang. Tapi disini kebanyakan Toba dan bahasa Indonesia. Bahasa Karu. Kita bilang ini inkulturatif. Inkulturatif dalam arti dia menggunakan bahan alami semuanya. Gereja ini terbuat benar-benar dari papan. Semuanya dari papan? Kayu. Kayu, papan. Lalu atapnya pun dari hijau. Kalau yang bukan apa, ada beberapa gereja yang lain itu sudah dari semeng. Corcoran, bangunan permanen. Kalau ini dari papan asli. Papan dan kayu utuh. Kayu utuh. Yang sulit kita temukan sekarang, kayu sebesar itu. Sebesar itu ya. Itu dan sekuat itu. Jadi kan kayunya itu matang, bukan ecek-ecek lah istilah. Bukan sembarangan. Dan waktu ibadat, waktu misah, itu kita duduk bersilah. Kalau tidak pakai tikar. Pakai tikar aja? Iya. Hanya pakai tikar. Oh, dia ini mengambil, mengambil budaya setempatnya. Ah, berarti itu tadi jumlah 200 itu kena pakai duduk. Dan pakai tikar. Dan bersesakan. Bersesakan. Dan bersesakan. Semua sudah pakai bangun ini. Satu-satunya yang pakai tikar, melantai lah. Termasuk pasturan kita ini asli. Ini yang lebih dahulu. Mungkin tahun 60-an dibangun. Baru gereja ini 63. Dan gereja pertama ini, pasturan ini. Dulu ibadatnya dulu di sini, misalnya di sini jadi pasturan dan kapel dari satu. Baru tahun 73, ingin melanjutkan karya misioner itu dengan pendidikan gereja. Karena memang di sini adalah wilayah Pak Pak. Dari sini adalah wilayah Pak. Ada tiang itu 24 tiang. Tapi 14-nya itu secara istimewa ada gambar jalan salibnya. 14 tiang. Itu langsung terukir di tiang. Tapi memang gayanya ya gaya sini. Bukan yang halus. Tapi langsung di tiang besar itu ya. Jadi pasti berat. Karena jenisnya mirip kayu besi. Jadi paku pun keselitian. Bukan kayu bayam seperti dari Kalimantan. Oh, itulah. Mirip-mirip itu. Para saudara saya akan tunjukkan. Ini ada kalau yang dilihat di sini. Itu adalah wajah Dionysius. Dan yang sebelah nanti kita lihat itu wajah dari Redentus. Itu dua misioneris karmel yang masuk ke Indonesia. Secara khusus di wilayah Sumatera. Sekarang saya ajak kita untuk masuk. Ini ada lumayan di sesatu, dua, tiga, empat berapa tangga untuk naik ke atas. Jadi luasan ini oleh Pastor Paroki Romogun mengatakan ini kalau orang duduk itu sekitar untuk dua ratusan orang. Tapi itu sudah padat sekali. Ini ada empat belas tiang di pahat langsung jalan salib. Kita akan mulai dari jalan salib yang pertama. Nah, kalau kita lihat dari pahatan-pahatan ini, mereka memang sengaja menggunakan pahatan gaya tradisional. Jadi unsur halusnya memang dihindarkan karena memang gaya pahatan itu dibuat sedikit kasar. Nah, ini stasi pertama, lalu stasi kedua ada di sini, dan seterusnya Anda lihat ini ada jejeran. Lalu altarnya, altar ini berbentuk segitiga. Diambil dari meja yang meja Sagina Tulu. Itu artinya apa? Untuk persembahan, persembahan-persembahan budaya dulu. Segala sesuatu dipersembahkan di atas meja ini, segitiga. Sagina Tulu ini. Tiga sisi. Tapi yang tentunya sekarang diartikan Trinitaris, kan? Oh, konsep itu di... Sekarang diperbarui dengan konsep Trinitaris. Jadi ada nanti ditemu pembaruan nilai-nilai. Ini bentuk altarnya, jadi posisi segitiga. Ada sesuatu yang diserap masuk dan menjadi gambaran, tidak saja filosofi kultural atau pandangan spiritualitas kultural, tetapi juga di dalam gereja dan itu disatukan. Saya, Billy Fajar Saragi, OMK Paroki Sumbul. Saya bangga sekali dan berterima kasih kepada Pastor Sherry yang telah membangun rumah ibadah yang luar biasa bagus sesuai dengan budaya saya dan sesuai dengan kebanggaan saya. Jadi saya berterima kasih kepada beliau dan terima kasih kepada semua Pastor-Pastor yang telah berkarya di sini. Inilah gereja saya, inilah rumah saya, inilah kebanggaan saya. Terima kasih telah menonton!